Raffi Ahmad terkenal dengan salah satu artis yang memiliki jangta yang tinggi. Memiliki banyak tawaran di dunia hiburan, membuat Raffi Ahmad harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Namun, Raffi Ahmad yang terlihat selalu sehat dan ceria ternyata memiliki penyakit langka. Melihat dari YouTube ESGE Entertainment pada minggu, tanggal 23 Februari 2020, Raffi memiliki penyakit yang berkaitan dengan suara. Penyakit Raffi diungkap oleh dokter. Dede Supriyatna setelah suami Nagita ini datang ke klinik akupunturnya. Raffi ternyata difonis oleh dokter memiliki penyakit hipertiroid. Hipertiroid merupakan penyakit yang jarang didengar oleh masyarakat Indonesia. Penyakit hipertiroid berada di kelenjar tiroid di leher. Penyakit hipertiroid biasanya disebabkan karena stres, kelelahan, efek merokok, radiasi, efek obat, dan juga virus. Penyakit hipertiroid yang diderita Raffi ternyata menyerang pita suaranya. Di sana dijelaskan bahwa Raffi Ahmad terkena hipertiroid, jadi kerusakan pita suara, ungkap Dede. Tak disangka, ternyata penyakit hipertiroid yang diderita oleh Raffi telah masuk ke Stadium 3. Levelnya level 3, itu kalau tidak diperbaiki sangat beresiko dengan kehilangan suara. Sedangkan dia bekerja di dunia entertain itu kan keartisan. Dia membutuhkan suara yang super power, tutur Dede. Dede menceritakan bahwa penyakit yang diderita oleh Raffi adalah penyakit berbahaya. Dede mengungkap alasan mengapa bahwa Raffi bisa terkena penyakit hipertiroid. Dede mengungkap bahwa Raffi merupakan orang yang gila kerja hingga tak memiliki banyak waktu istirahat. Selama ini kan dia diforsir, enggak ada istirahat, tidur pun dia agak sulit, dia mungkin pulang ke rumah, tidur sebentar, terus jam syuting, ungkap Dede. Terima kasih telah menonton!